300 ribu orang nonton live Anis di TikTok. Pemirsa Anis Baswedan menyempatkan diri live TikTok pada Kamis 28 Desember malam hari. Dan ia menerima sejumlah pertanyaan dari netizen atau warganet serta kaum muda. Berbagai bahasan ringan dan dari Anis yang dekat dengan keseharian anak muda pun disampaikan. Mulai dari jangan takut gagal, skripsi, soal pengalaman baru bahkan, hingga Anis yang menanyakan bagaimana cara mematikan live TikTok pun disambut hangat oleh netizen atau warganet. Dalam live TikTok yang bertitelkan temani saya di jalan pada sekitar pukul 22 malam hari itu dengan durasi 27 menit. Selama live Anis mendapatkan viewer sebanyak ribuan warganet. Dan dalam live-nya Anis menyampaikan kegagalan tidak masalah karena yang lebih berbahaya adalah berhasil tetapi dengan target yang lebih rendah. Berbagai komentar dari warganet pun muncul setelah Anis melakukan live TikTok. Banyak dari mereka yang memberikan apresiasinya. Kami itu mahasiswa yang memanfaatkan waktunya dengan baik, memanfaatkan suasana mahasiswa dengan baik, pakai alat ukur serana. Waktunya longgar apa enggak? Kalau mahasiswa dan waktu kosongnya banyak, berarti you're in the wrong track. Kalau jadi mahasiswa yang sibuk, sibuk dengan segala macam aktivitas, apapun aktivitasnya itu, maka you're in the right track. Jadi baca indikator paling seranai gitu. Dan masa kuliah itu, masa kita bisa mengembangkan semua potensi tanpa ada keharusan seperti ketika SMA. Jadi saya pikir buat teman-teman yang sekarang sedang kuliah, jadilah mahasiswa yang sibuk dan menjadi mahasiswa yang nganggur. Yang kedua, berbanyak bacaan, sering ke perpustakaan, sering menjemput, sering baca buku. Lalu jangan lupa sempatkan juga untuk baca semacam novel. Itu membantu membangun emajinasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!